setelah air kukus masak ditaruh berapa lama kukusnya ini kira-kira bentuk matangnya bagaimana lembut beda kan beda kan ini masak jadi heavy dulu oh untuk heavy nanti orang mendengar dimana dimana kan bakal kompor dimana eh tahun ini sih awal Januari eh enjungan eh orangnya tukang servis itu kayaknya dia dia gak teliti saya juga lupa kompor habis di utak hati kan selangnya gak diganti terus yang pakai udah lama iya jadi bawa kan lemari gasnya udah mau coci dalam kita masak mama gua bilang kayaknya ada bau gas gua bilang mau habis kali gasnya itu sudah kita masak-masak luasadar luasadar buru-buru juga cuung aku ngisit lah terus gua bikin nasi kotak eh tiba-tiba nyalain kokor hup gitu sampai rambut-rambut habis ini enggak kaki sampai ini yang tapi gak gitu lah ada kekuningan ya tapi ini ini gak berani ke mana-mana semua teko ini ini walaupun gini tapi mama cuma tau ya walaupun gini tapi mama cuma tau ya Mama ke dirumah Ini gak salah, gendong dia Untuk semua gak kasih tau Kita pada hemok Gak ada yang tau siaha aja gak tau Padahal gini Tadang Gak harus bentuk ini gini gak? Bunya harus biasanya Ibu coba Aku ingat baju pramuka TK Cinkawang TK Wah lambat sedikit aja Sedikit gini Tidak habis rambut Bisa doa ini Papa Papa musuh lagi dipamar Hanis musuh Nambah ini Jangan kakak Biar banget jangkit pun Kayaknya cukur buruk Langsung masuk heavy Berakan rumah kan ada sumur Dengan saya terjun ke sumur Hewan 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 Kira-kira udang keringnya berapa banyak ini? Ini gelera Gak bisa Ada orang mau banyak Ada orang Kalau yang standarnya berapa? Dengan kebengkongnya Iya Nanti ini kalau asinnya cukup juga gak dipakai semua Oh gitu Satu kilo masaknya atau setengah kilo ini? Apanya? Ini? Udangnya Ini paling seperempat kali Seperempat berarti 300 gram Iya 200 gram A lot of small food Yaudah Dimasak sampai Harum atau masak bagaimana? Sampai kuning Oh Sampai kuning masak Coipan Kalimantan Nanti kalau lupa lihat di Youtube lagi Udah bisa bikin Cuman kulitnya belum Nanti kulit Nanti kulit apa? Oh kurang minyak tambah minyak Kelihatan kurang minyak ya Dikit aja Oke Ini agak wangi Cuman ini Tadi buat minyaknya dulu Minyak bawang yang ini Itu bawang sedikit Micit garam gak usah Gula gak perlu Merica? Merica? Merica juga Merica 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 berapa sendok? Banyak Banyak berapa? Satu sendok makan? Tiga Tegak Kayaknya Dua sendok teh Dua sendok teh Dua satu Setengah sendok makan Keperan Hanya Harus itu dulu Merica dulu sebelum yang lain Itu gula, bukan itu micin Jamur-jamur micin lah Awas kena mata Garem, kira-kira berapa sendok? Tiga Ini tidak kehasilan, itu sudah asil kan? Tidak, cuma banyak Oh, itunya Kira-kira lagi coba, kira-kira Oh, lalut lagi Sampai warnanya Agak kering ya Bikit lagi Bukan gula ya, tidak pakai gula Raiko boleh lah Raiko boleh Cuma Raiko kan agak asin Tidak terlalu asin ya Mau tambah minyak lagi, kurang Bikit ya Ini setengah sendok makan Dia mau coba Aduk-aduknya Tapi bagaimana? Lembut gitu? Sudah Ini kalau tadi ada bagian stop, ada lah Ada ambil selamat menikmati 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 Setengah Berarti cuma sedikit ya Setengahnya Oke Oke, udah Dikasih garam? Enggak Langsung tawar gitu aja Oke Paling secuput aja kan Satu cuputan garam dikit Air kira-kira Dua, itu, tiga Tiga, tiga gelas penuh Tua belas penuh, hampir dua setengah Tua setengah hampir Hampir satu liter Bikin caipan Tiga Tiga atau dua sama tanya? Tiga 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 lebihin sedikit lagi Yang penting ketutup ya Bukan langsung di dalam atas api ya Dia atur dulu disini Iya, atur dulu sampai Udah gak ada Butiran-butiran Udah mulus seperti susu Baru Dinaikin Api besar atau kecil? Kecil Kecil sekali Sampai Habis, sampai kering Sampai kering sampai matang Mengkilap Jadi adonan gitu Terus yang mulai Sudah didinginin dulu Sudah itu Langsung panas-panas Bentuk? Udah mungkin kan Panas-panas Panas-panas langsung bentuk Iya Ya coba lho Nanti kita lihat Oke Sampai Berapa sendok? Dua sendok makan? Api kecil Ini belajar sih banyak Diaduk-aduk Aduk-aduk terus enggak boleh ditinggalin? Enggak boleh Itu nanti pakai giling atau apa Kalau nanti bentuknya Enggak usah giling, bisa tipis Pakai botol? Enggak Bukan pakai botol Nanti kita lihat ya Oke ini aduk sampai kering kan? Oke Jangan terlalu besar apinya Nanti berkerak Jadi harus kecil-kecil Supaya enggak berkerak Berat gitu kan? Karena ada sagu tadi kan? Iya Kalau tepung beras aja kemungkinan Sama Sama juga bisa keras juga? Sama Lebih keras kayaknya Ini sampai airnya habis Sampai dia mateng Dia kok gumpal Kalau mateng Proses bisa berapa lama ini? Setengah jam? Sudah boleh juga Sebentar lagi Oh gitu Sampai mana? Bagaimana bentuknya tadi? Oh seperti tepung Oke Tunggu dikit lagi Nanti kalau sudah kurang airnya Nih kira-kira gini Sudah hampir kurang airnya Sisa tinggal tepungnya Nah tepungnya inilah Untuk bahan kulitnya Tidak lagi Ya sekitar setengah jaman lah Tidak ada sampai setengah jam juga Sampai bagaimana bentuknya Boleh di stopnya itu Kopi kecil Kopi kecil ya Ini berarti Tidak boleh sampai berbuih Panas-panas ini Kalau bagusnya pakai panci anti lengket ya Kalau tidak lengket Ini tadi Belah buat apa sih? Aku lep tangan doang Mau tak cuci? Iya Sampai Ini tanpa galam Tanpa gula Tanpa lain-lainnya Karena Isiannya itu Sudah asin Betul Jadi tidak perlu tambah apa-apa Yang penting sudah jadi Adonan apa Pasta ya Ini ya Kari pasta gitu Sudah ada lengket lagi Di Tafelotnya Sama Kalau di sendok Pasti lengket ya Masih Kalau Tafelotnya Sudah ada lengket ya Tapi tetap dinyalain ini? Oh udah boleh dimatiin Sampai pokoknya kali sebenernya gitu Ini belum cukup gini Belum Belum Sampai merasa bagaimana baru diselesai Agak mengkilap gitu warnanya Mengkilap Beda kan? Kalau di mata saya sih Keliatannya sama aja Kalau dia matang dia beda Beda ya? Yang mana membedakan Yang belum sama sudah Ini agak gelap kan Yang kalau di rumah Agak putih gitu? Masih tepung mentah Yang sebut mateng bagaimana? Ini mateng Oh mateng agak gelap? Kalau putih-putih masih belum? Iya Agak gelap Api sedang terus sampai mateng Beda dengan buat bakpal Ini agak gelap Agak gelap warnanya Yang biasa buat coipan yang tahu Beda ini Kalau yang belum Gak ngerti Proses? Ada wakan Tengah jam? Tidak Tidak saya hitung sih Tidak saya hitung sih dari berapa menitnya itu Karena banyak dipus Yang penting tahu itunya aja lah Warnanya udah agak Kehitam-hitaman dikit Agak panas gitu Ini kan yang gak kena nih Ini kan Rasanya bagaimana? Agak lengket? Keras? Atau apa? Ini sih gak lengket Oh gak lengket Ini penting juga kulitnya nih Kalau salah proses Gak jadi Oke Sudah Dipindahin Minyak daya minyak bawang Diambil Kalau bisa Kalau ada daun pisang Lebih bagus Untuk fokuskan Kalau tidak Boleh pakai piring ya Tadi kan Dan itu Sagu Untuk adonan Pembentukannya Pakai sagu sedikit Untuk taruh Nanti kalau sudah jadi Pembentukannya Pembentukannya Pakai daun pisang, lihat bagaimana Ambil berapa banyak Dikit-dikit Sagunya lebih banyak Daripada adonannya constellation Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beras tepung beras sama sagu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung diisi bukan dibuat kulitnya dulu sendiri 1 sendok makan gitu terus untuk nempelnya pakai minyak selamat menikmati ya nanti kita lihat kadang-kadang lihat dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati belum biasa selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya gampang iya gampang iya gampang buat dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati